Selamat pagi untuk para bapak-bapak pecinta berita politik di negara Indonesia. Pada kesempatan video kali ini kami akan menyajikan berita untuk bapak-bapak semua terkait berita yang sangat viral dan trending di dunia maya. Sebelum kita lanjut pastikan yang baru datang ke channel ini sudah menekan tombol subscribe. Karena dengan dukungan bapak atau ibu semuanya kami akan selalu semangat memberikan video terbaik untuk anda semua. Selamat datang kembali di channel politik istana. Kabar terbaru hari ini datang dari provinsi Papua. Sebuah pesawat Asian One hendak mendarat di Beoga ternyata ditembaki sama kriminal KKB. Setelah pihak polisi mengecek pesawat tersebut ternyata memiliki dua lobang bekas tembakan dan nyaris terbakar sebelum mendarat. Dalam peristiwa tersebut beruntung tidak ada korban jiwa baik dari warga Papua maupun dari abdi negara. Pesawat Asian One tersebut langsung mendarat secara mendadak dan langsung diamankan sama petugas kepolisian. Setelah penembakan tersebut berlangsung kemudian petugas setempat langsung menutup bandara agar tidak terjadi lagi perihal kejadian penembakan pesawat yang lainnya. Menurut pengakuan pilot tersebut, pada saat mendarat sang pilot mendengar ada sekitar sembilan kali tembakan. Namun di badan pesawat cuma dua kali ditemukan bekas tembakan tersebut. Untuk menghindari serangan balik dari kriminal bersenjata, pihak petugas memerintahkan jajarannya untuk sering berpatroli di sekitaran bandara Papua Tengah. Pihak KKB semakin percaya diri dengan senjata baru yang mereka miliki untuk melawan tentara negara Indonesia. Sosok kriminal bersenjata juga diberitakan sudah memiliki beberapa orang penembak gitu dan sempat menembak anggota abdi negara Indonesia. Anggota KKB juga terlihat banyak memperoleh senjata dari negara Rusia. Dan pelurunya juga sangat canggih bisa langsung melumpuhkan lawan. Senjata tersebut banyak terjual di kalangan internasional bahkan negara Arab juga memborong senjata milik Rusia tersebut. Senjata tersebut pertama kali diresmikan pada tahun 2020 dan banyak negara dunia yang melirik sama senjata tersebut, namun demikian. Pihak masyarakat juga semakin waspada perihal serangan tersebut. Dan semoga saja tidak ada warga sipil yang menjadi korban antara perseteruan pihak KKB dan juga tantaran negara Indonesia. Demikianlah berita pada hari ini yang dapat kami bagikan untuk Anda semuanya. Mungkin ada yang kurang jangan lupa komentar dan jika ada berita terbaru terkait politik jangan lupa juga komentar supaya kami juga bisa upload video setiap hari untuk para bapak-bapak penimat berita politik. Kami pamit diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!